Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datang dari Windy dari Jepara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mohon maaf sebelumnya Saya mau tanya Adakah doa atau amalan Biar cepat dikaruniai anak Pengen punya anak Sebelumnya anak itu adalah nekmat Tapi anak juga amanat Jangan hanya dianggap anak sebagai nekmat Tidak sadar kalau itu amanat besar Dan kami sampaikan kepada siapapun Jika anda tidak punya anak Anda tidak akan masuk neraka karena anak Tapi banyak orang punya anak Masuk neraka gara-gara anak Fahami makna ini Dan jika anda dikarunia anak Harus sadar kalau itu amanat besar dari Allah Jika anda belum dikaruniai oleh anak Anda pun harus kembali kepada Allah Jangan mengganggu keindahan dalam rumah tanggamu Hidup dunia sesaat Sebentar Ada contoh orang-orang terkasih Allah Tidak punya anak Sayyidat Aisyah tidak punya anak Apakah beliau rendah? Tidak Apakah Allah tidak cinta? Tidak Jadi jangan sampai Gara-gara tidak punya anak Lalu berkecil hati Seolah dibenci oleh Allah Kemudian hidupnya tidak indah Rebut teruslah rumah tangga Nasib buruk Kalau tidak punya anak di dunia Maka katailah anakmu banyak Ayo bergabung dalam program Al-Bahjah Itu banyak anak asuh Nanti punya anak di surga Banyak nanti Amin Ini Kemudian bagaimana hukum doain? Nasihat dulu Kadang-kadang ada orang Kecil hati Rebut terus gara-gara tidak punya anak Baik Kemudian Untuk masalah doa ya Sedekah Berbanyak sedekah Berbanyak sedekah Minta kepada Allah Diberi karunia anak Sebab sedekah itu membuka Doa dikabul Dan juga ini Dari Al-Quran Membaca istighfar Istaghfiru Rabbakum Inna wukana ghaffara Mintalah ampun kepada Allah Istighfar spesial dan khusus Inna wukana ghaffara Sungguh Allah maha pengampun Jika engkau sudah Berbanyak istighfar Akan dijawab Yursilis sama'alikum midraro Yumdidkum bi amwali Wa banina Kalau sudah Engkau memperbanyak istighfar Istighfar khusus Bukan sender istighfar Istighfar menyesal dari dosa Iya Tapi untuk mengambil ini Mengambil janji Allah Agar diberi oleh Allah karunia Dan rizki Yumdidkum bi amwali Wa banina Allah akan berikan harta Dan anak Maka sebaikan para Ulama menghimbau Istighfar lah yang spesial Di malam hari Waktu setelah tahajud Minimal 70 Sampai 100 200 istighfar 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 Yumdidkum bi amwali Wa banina Allah akan berikan harta Dan juga Allah akan beri anak InsyaAllah Itu banyak istighfar yang banyak Kemudian yang terakhir Kalau sudah difondis Tidak bisa punya anak Apakah masih pantas berdoa Oh iya dong Bukankah doa kita Bukan hanya dikabul di dunia Yang kita inginkan Yang sudah dipastikan Tidak punya anak Tetap Rebbanahablanamilatungka Tetap berdoa Karena apa Jika tidak diberikan Allah Di dunia Akan diberikan dimana Di akhirat Janganlah luas Saya sudah difondis Tidak punya Anak ini Tidak usah doa Doa Maka nanti Allah akan beri kemudahan Tiba-tiba Tidak punya anak Rizkinya semakin luas Tak tahunya apa Banyak anak-anaknya Yang bisa dididik Eh bergabung dengan Al-Bahjan Nanti hayo Ah dan asuh Banyak Wah Nah ini Jadi doa tetap Jangan putus asa Itu marah Sama Allah namanya Bukankah pemberian Allah Bukan saja di dunia Tapi pemberian yang paling dahsyat Adalah pemberian nanti Di akhirat Allah A'lam Bistaha selamat menikmati